Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali Drahiknya Sonol. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara Aldrich Doras melawan Petacek pada tahun 1900 di Praha, Austria. Yang dimulai dengan E4, dibalas E5, putih D4, center game, tantang pion, pion kali D4, menteri makan, kuda C6, ancam menteri. Yap, jika kita disini berada di posisi putih, ada dua pilihan langkah disini untuk menteri. C4 adalah bentuk halpariasen, menandai berakhirnya opening. Dan disini, jika ingin lanjutkan sisi bukaan, maka putih ambil varian satunya mundur ke E3. Yang di partai ini putih ambil langkah ini, bentuk pausen attack. Nah sekarang, untuk hitam, jika ingin lanjutkan bukaan, maka bisa ambil langkah G6, atau kuda F6, atau bisa juga skak gajah ke B4. Lalu, jika disini hitam ingin ambil langkah penutup, maka menteri F6, atau gajah E7, atau pion B6. Nah, untuk partai ini, doras ambil penutup lainnya dengan D6. Selanjutnya putih C3, gajah E7. Gajah D2, F5, tantang pion. Putih pilih rokade panjang. Kuda F6, H3. Cegah kemungkinan kuda ke G4. Pion kali E4, kuda makan. Kuda makan kuda, menteri makan. Hitam, rokade. Perbedaan arah rokade membuat tensi permainan makin tinggi. Ancam pion F2. Tetapi putih gajah D3. Dukung menteri ancam pion H7. Membuat hitam ambil langkah pertahanan dengan G6. G4, putih mulai envasi sisi raja hitam. Hitam gajah F6. Balas ancam pertahanan raja putih. Putih F4, terus lancarkan tekanannya. Benteng E8. Ancam menteri. Menteri menghindar ke F3. Kuda D4. Terus ancam menteri. Menteri pindah ke G3. Sekalian tekan laju raja. Di sini kedua pemain sedang beradu dalam perebutan tempo. Tentang siapa yang nanti duluan menggasak lawannya. Hitam gajah E6. Ancam pion A2. Putih membiarkannya dengan F5. Ancam gajah dan tantang pion hitam. Tentunya hitam tidak ambil tantangan karena akan membuat laju raja terbuka. Jadi di sini gajah kali A2. Kontrol petak B1. Putih pion kali G6. Pion makan. Putih G5. Berusaha pukul mundur gajah. Gajah mundur ke H8. Tetap pertahankan tekanannya ke pion B2. Gajah kali G6. Ancam benteng. Benteng maju ke E2. Menteri H4. Ancam skak ke H7. Sebuah serangan yang berpotensi skakmat. Menghindari hal itu terjadi hitam menteri E7. Amankan pail 7. Putih majukan menterinya ke H6. Intenskan serangan. Benteng F8. Gajah C3. Tekan ke diagonal H8. Untuk dukung serangan menteri. Melihat kesempatan ini hitam menteri E3. Skak. Gajah kembali ke D2. Balik ancam menteri. Nah disini. Menurut kawan-kawan. Langkah apa yang diambil duras selanjutnya? Yap. Sesuai dugaan kawan-kawan. Hitam beri kejutan dengan menteri makan gajah. Skak. Putih harus ambil korban menteri dengan benteng. Hitam benteng F1. Skak. Benteng tutup skak. Selanjutnya kuda B3. Skak. Sekalian buka diagonal gajah. Paksa pion makan kuda. Lalu duras tutup game dengan gajah kali B2. Skakmat. Sebuah game yang luar biasa dari hitam. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam bercinta catur. Sebuah game yang luar biasa. Terima kasih atas like dan komentarnya. Terima kasih.